Halo everyone, sekarang ini banyak orang-orang yang berganti hobi menjadi seorang kolektor. Mereka biasanya mengumpulkan barang-barang yang mereka suka seperti misalnya perangko, sepatu, uang kuno, ataupun mobil antik. Namun dari sekian banyak kolektor di dunia ini, ada beberapa kolektor yang mengoleksi benda-benda yang sangat aneh dan mungkin tidak begitu penting menurut kita. Berikut ulasannya. Koleksi Kondom Bekas Kamu pasti akan merasa jijik dengan benda yang dikoleksi oleh wanita bernama Tonje ini. Ia mengumpulkan dan memajang kondom bekas dari mantan-mantan kekasihnya dan pastinya ia tidak merasa jijik akan hal tersebut. Tonje sendiri mulai mengumpulkan kondom bekas ini karena pada awalnya ia diminta untuk menjaga kondom yang telah mereka gunakan. Namun ternyata permintaan tersebut adalah permintaan terakhir sang kekasih bahwa ia ingin mengakhiri hubungan dengan Tonje. Dari situlah timbul keinginan Tonje untuk mengumpulkan kondom bekas, hingga dijuluki Tonje Kondom. Saat ini koleksinya sudah mencapai 1921 kondom bekas, yang semuanya dipajang di dinding kamar tidurnya. Koleksi Foto Mr. P Berbeda dengan Tonje yang mengoleksi kondom bekas, wanita bernama Whitney Bell justru mengoleksi foto-foto kejantanan pria atau foto penis. Koleksinya ini memang tergolong aneh bahkan sangat anti-mainstream. Pertama kali ia memamerkan beberapa foto Mr. P saat dirinya mengikuti acara art show di Los Angeles dan saat ini ia sudah mengumpulkan lebih dari 200 foto Mr. P. Koleksi Cakar Penggaruk Punggung Pria bernama Manfred S. Rothstein asal North California ini merupakan seorang dermatolog. Ia mempunyai hobi mengumpulkan cakar penggaruk punggung dari puluhan tahun yang lalu. Kini ia memiliki lebih dari 675 cakar penggaruk punggung yang ia dapat dari 71 negara. Koleksi Sarang Lebah Apa yang kamu pikirkan jika melihat sarang lebah? Pasti kamu akan menjauh dari sarang tersebut kan? Namun lain halnya dengan pria bernama Terry Prouty. Pria satu ini justru mengumpulkan sarang lebah dari berbagai spesies di dunia. Dimulai sejak anak-anak, Terry sudah mulai tertarik dan mengumpulkan sarang lebah sebagai benda koleksinya. Hingga kini, Terry sudah berhasil mengumpulkan sekitar 100 sarang lebah dengan berbagai jenis dan spesies lebah di dunia. Koleksi Penis Hewan Tak ada yang tahu apa yang dipikirkan oleh pria bernama si Gurur Char Tarson karena mengoleksi sekitar 208 penis dari berbagai spesies hewan daripada mengoleksi benda lain. Ia mengoleksi 280 spesimen kelamin makhluk hidup yang dikumpulkan dari seluruh dunia. Sejumlah 93 spesies merupakan kelamin hewan. Ada 55 penis yang diambil dari kan paus, anjing laut, dan 118 dari berbagai mamalia darat. Koleksinya tersebut ia pamerkan di Icelandic Palological Museum yang dia dirikan sendiri. Koleksi Kantong Muntah Pesawat Siapa sangka jika keberadaan kantong muntah di pesawat menjadi benda yang sangat digemari hingga dikoleksi oleh seseorang. Padahal penumpang pesawat pun biasanya tidak menganggap mereka penting selain saat mereka merasa akan muntah. Pria bernama Nick Vermulen gemar mengumpulkan kantong muntah saat ia berpergian dengan pesawat. Ia mengoleksi kantong muntah yang ada di setiap pesawat. Tak main-main, kini ia sudah mengoleksi setidaknya sebanyak 6.290 kantung. Koleksi Kulit Mati dan Potongan Kuku Koleksi yang satu ini mungkin menjijikan di mata kalian. Bayangkan saja, kolektor satu ini mengoleksi kulit mati dan potongan kuku dirinya sendiri. Seorang kolektor bernama Feeling Fan ini telah menekuni hobinya selama bertahun-tahun. Kumpulan benda-benda ini ditaruhnya di dalam toples dan sebagian disumbangkan ke muter museum di Philadelphia, Amerika Serikat. Koleksi Kotoran Pusat Kalau koleksi dari Feeling Fan membuatmu jijik, mungkin koleksi dari pria ini akan membuatmu langsung muntah. Pria bernama Graham Baker asal Australia ini mengumpulkan koleksinya sejak tahun 1984. Ia mengumpulkan kotoran pusarnya sendiri dan ia masukkan ke dalam toples. Dan kini, koleksi kotoran pusarnya telah mencapai berat 22,1 gram. Hobinya ini membuat dirinya tercatat sebagai pemegang rekor koleksi kotoran pusar terbanyak. Koleksi Kloset Bekas Dr. Bandeswar Pata merupakan pendiri sulap internasional, sebuah LSM yang membangun museum toilet di New Delhi, India. Pria ini mengumpulkan aneka jenis kloset bekas dari seluruh dunia untuk koleksi museumnya. Koleksinya meliputi ratusan spesimen kloset kuno. Dan yang paling tua adalah kloset antik yang berasal dari tahun 2500 sebelum masehi. Ada toilet para raja dan ratu yang begitu mewah. Toilet dengan bentuk aneh. Dan paling keren, toilet elektronik dari Jepang yang dilengkapi dengan mesin khusus bertenaga listrik yang bisa langsung membakar kotoran secara otomatis. Koleksi Kepala Orang-orang Suku Maori Yang Telah Wafat Dari masa sebelum Indonesia merdeka, Horacio Gordon sudah punya hobi aneh. Ia mengoleksi kepala orang-orang suku Maori yang telah wafat. Ia ternyata mantan prajurit berkebangsaan Inggris. Setelah pensiun sebagai jenderal perang, Gordon sempat menulis dua buah buku yang berjudul Moko or Mauring Tatooing dan Ponamu Notes on New Zealand Greenstone. Selama di Australia, Gordon ternyata tertarik dengan kehidupan suku Maori di Selandia Baru, khususnya tato yang melekat di tubuh mereka. Dari sinilah, Gordon tertarik mengumpulkan kepala orang-orang suku Maori yang sudah meninggal. Karena wajah mereka dipenuhi tato yang menurut Gordon itu adalah sebuah karya seni. Hingga akhirnya, semua koleksi Gordon tersimpan rapi di American Museum of Natural History, New York, America. Oke everyone, semoga informasi kali ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta tekan tombol loncengnya agar channel ini bisa terus berkembang. Sampai jumpa lagi bersama aku Nathan di video Kios Fakta selanjutnya. Bye-bye everyone! Sub indo by broth3rmax